Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wasyukurillah Pada hari ini kita bertemu kembali dengan pelajaran biologi Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas tentang ekologi Dengan tujuan Yaitu menjelaskan tentang komponen-komponen ekosistem Dan juga menjelaskan tentang pola interaksi yang ada di dalam ekosistem Sebenarnya materi ekologi ini Sudah berkaitan dengan lingkungan yang ada di sekitar kita Maka dengan demikian sudah tidak asing lagi bagi kalian tentang ekologi Jadi ekologi adalah berasal dari bahasa Yunani Yaitu oikos dan logos Oikos artinya adalah rumah atau tempat hidup makhluk hidup Sedangkan logos adalah ilmu Jadi ekologi adalah ilmu yang pelajari hubungan saling ketergantungan Atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya Nah disini bahwa hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya Adalah merupakan suatu ekosistem Dimana ekosistem itu adalah merupakan suatu sistem Dimana terjadi hubungan interaksi saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya Baik yang berupa makhluk hidup maupun yang tidak hidup Maka ekologi itu adalah merupakan ilmu yang mempelajari tentang ekosistem Komponen ekosistem terdiri atas komponen biotik Yang merupakan komponen hidup Yang berupa makhluk hidup Sedangkan komponen adiotik merupakan komponen tak hidup Atau lingkungan tempat hidup Maka komponen biotik itu berdasarkan jenisnya terbagi atas produsen, konsumen, dan dekomposer Coba lihat disini ada produsen Produsen adalah merupakan organisme yang mampu mensintesis makanannya sendiri Sehingga dapat dimanfaatkan oleh organisme yang lain Karena sebagai penyedia makanan Contohnya adalah berupa tumbuhan hijau Selain tumbuhan hijau Ada juga yang merupakan bakteri yang berklorofil Atau gangga Yang kedua adalah konsumen Konsumen adalah merupakan organisme yang bersifat heterotrop Yang tidak mampu mensintesis makanannya sendiri Sehingga harus tergantung pada organisme yang lain Dalam hal ini adalah berupa bahan makanan Nah disini contohnya adalah merupakan sapi yang memakan rumput Yang dikenal dengan hewan hernipora Selain hewan hernipora Ada juga yang merupakan hewan karnipora Jadi hewan karnipora itu adalah merupakan hewan pemakan daging Dan ada juga yang dikenal dengan omnipora Yaitu hewan pemakan tumbuhan dan juga hewan pemakan daging Selanjutnya adalah dekomposer Atau yang dikenal dengan pengure Dekomposer atau pengure Adalah merupakan organisme Yang mampu mengurekan Organisme yang sudah mati Yaitu berupa jamur dan juga bakteri Selain komponen biotik Ada juga yang merupakan komponen abiotik Di antaranya adalah cahaya Air Tanah Udara Suhu Dan kelembaban Yang pertama adalah cahaya matahari Cahaya matahari itu Adalah merupakan sumber energi Bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi Nah disini adalah salah satu contohnya Adalah tumbuhan yang mampu menyerap energi cahaya matahari Kemudian diubahnya ke dalam bahan-bahan jad kimia Yaitu berupa bahan makanan Karena tumbuhan mampu melakukan proses fotosintesis Ini contoh tumbuhan yang mampu menyerap cahaya matahari Kemudian diubah ke dalam bentuk bahan-bahan makanan Yang kedua adalah air Air Merupakan Kebutuhan makhluk hidup Sehingga Air ini bisa digunakan secara langsung Ataupun secara tidak langsung Nah contoh disini adalah Air yang digunakan secara langsung Yaitu dengan menggunakan penyiraman terhadap tanaman Kemudian tanah Tanah bagi makhluk hidup adalah merupakan tempat tinggal makhluk hidup Untuk tumbuhan Tanah yang subur Akan menghasilkan tanaman yang lebih baik Ini adalah contoh tanah yang subur yang mampu menghasilkan tanaman yang tumbuh menjadi lebih baik lagi Kemudian udara Udara sangat diperlukan oleh makhluk hidup Yaitu hewan, tumbuhan, dan juga manusia Oksigen digunakan untuk proses respirasi bagi hewan, tumbuhan, dan juga manusia Sedangkan karbon dioksida adalah merupakan digunakan oleh tumbuhan untuk berlangsungnya proses fotosintesis Disini contohnya adalah Bahwa dengan adanya karbon dioksida yang diserap oleh tumbuhan dengan menggunakan cahaya matahari itu Akan menghasilkan suatu oksigen yang nantinya akan dibutuhkan oleh makhluk hidup yang lain Kemudian suhu Suhu yang dibutuhkan oleh makhluk hidup adalah Dari mulai 0 derajat celcius sampai 40 derajat celcius Jadi suhu ini bisa digunakan oleh tumbuhan tergantung pada ekosistemnya Semakin tinggi suhu maka tumbuhan mampu melakukan transpirasi Maka suhu itu bisa mempengaruhi terhadap keaneka ragaman hayati Ini contoh adalah tumbuhan mampu melakukan transpirasi atau yang dikenal dengan istilah lain penguapan Kemudian kelembaban Kelembaban bagi berbagai daerah itu berbeda Jadi pada kelembaban tersebut daerah yang berbeda akan menghasilkan variasi pada tumbuhan yang berbeda pula Ini contohnya adalah berupa lumut yang hidup di tempat yang lembab Nah maka dengan demikian antara individu yang satu dengan individu yang lain Di dalam ekosistem akan terjadi hubungan Yaitu yang dikenal dengan pola interaksi Pola interaksi itu terdiri atas simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme, kompetisi dan juga predasi Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara individu atau populasi yang saling menguntungkan Contoh disini adalah bunga dengan kupu-kupu Kemudian simbiosis komensalisme adalah merupakan hubungan antara dua individu atau populasi Yang satu diuntungkan sedangkan yang lain tidak dirugikan Contohnya adalah ikan paus dengan ikan remora Jadi ikan remora ini menepal pada ikan paus Kemudian simbiosis parasitisme adalah merupakan hubungan antara dua individu yang satu diuntungkan yang satu lagi dirugikan Contoh adalah merupakan tanaman benalu yang hidup di ranting pohon mangga Kemudian kompetisi adalah merupakan dua individu yang bersaing dalam memperebutkan Yaitu salah satunya contoh disini adalah dua kambing jantan yang memperebutkan yaitu mangsa untuk kawin Selain itu bahwa kompetisi itu pada tumbuhan misalkan dengan adanya padi dan rumput Itu saling bersaing untuk memperebutkan makanannya Yaitu berupa cahaya juga itu bisa diperbutkan oleh padi dan rumput Sehingga mampu menyebabkan terjadinya kompetisi atau persaingan Kemudian predasi Predasi itu adalah dua individu yang saling makan-dimakan Yang memakan adalah berupa predator yang dimakan berupa mangsa Jadi hubungan predator dengan mangsa merupakan proses makan-dimakan Yang dikenal dengan predasi Contohnya disini di dalam gambar adalah merupakan macan memakan rusak Jadi macan merupakan predator, rusak merupakan mangsa Jadi disini dalam predasi itu antara makan-dimakan akan menyebabkan terjadinya rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan Nah maka dengan demikian rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu akan dipelajari pada minggu yang akan datang Maka dengan demikian materi tentang komponen-komponen ekosistem dan juga materi tentang pola interaksi dicukupkan sampai disini Kita ketemu lagi di minggu yang akan datang Pelajari ya tentang jaring-jaring makanan dan juga rantai-rantai makanan Sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh